Intro Borok jedan terkuak, kuasa hukum Paisal Haris kebakaran jenggot tak bisa mengelak Kisah Semara, artis cantik Jennifer Dunn memang tidak pernah habis untuk dibahas Tidak cuma sukses merebut suami Sarita Abdul Mukti Jennifer Dunn juga berhasil mengukuhkan pernikahannya dengan Paisal Haris secara legal Namun demikian beberapa waktu lalu muncul fakta baru Jika perempuan yang akrab di Sapa JJ ini belum berpisah dari suami pertamanya Usut punya usut Jennifer Dunn masih berstatus sebagai istri Bobby Michael Reza saat menikah dengan Paisal Haris Meski gugatan cerai telah dilayangkan hal itu tidak membuat kenyataan Jennifer Dunn melakukan poliandri Terlihat dari beberapa tayangan infotainment kuasa hukum Paisal Haris ketika dimintai keterangan Perihal ini juga mengaku bingung Saya sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai kuasa hukum Terus terang, belum bisa menjelaskan secara detail permasalahannya Pokok perkara yang ada dan diketahui oleh media sekarang Kata Firman Chandra Sarjana Hukum Kuasa Hukum Paisal Haris Dalam kesempatan itu Firman pun mengatakan kalau secara hukum Paisal Haris artinya dipoliandri karena menikahi istri orang Secara hukum kalau belum ada putusan yang ingkrah Dari pengadilan agama berarti status masih istri orang Kata Firman Firman pun mengaku tidak tahu menahu tentang status Jennifer Dunn yang masih sah Sebagai istri Bobby ketika menikah dengan Paisal Haris Saya pun belum tahu kenapa kecolongan atau tidak kecolongan Yang pasti mereka Jennifer Dunn dan Paisal Haris sudah sah sebagai suami istri Tungkap Firman Di tempat berbeda Suami pertama Jennifer Dunn Bobby Michael Reza juga angkat bicara perihal bugatan tersebut Dikatakan Bobby pernikahannya dengan jedan sah di mata negara Namun sayangnya pernikahan Jennifer Dunn dan Bobby Michael tak bertahan lama Setahun menjalani biduk rumah tangga Bobby memutuskan untuk menalak Jennifer Dunn Lama terkubur Jennifer Dunn yang telah menikah dengan Paisal Haris pun juga ingin menyudahi pernikahannya bersama dengan Bobby Ternyata ada satu hal yang mengganjal di benak Bobby mengenai gugatan Jennifer Dunn terhadap dirinya Walaupun ada beberapa kata yang tidak berkenan gugatan tersebut seperti tidak memberikan nafkah Tidak pulang ke rumah Ya it's oke lah Udah ikhlas aja Yang penting cepat selesai Aja Tukas Bobby Michael Reza mengakhiri Lalu kira-kira bagaimana guys mendapati kenyataan seperti ini menurut kalian? Jangan lupa klik komentar di bawah Like dan Subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton